Intro Kita lihat berikutnya saudara Cekcok rumah mertua dibakar. Diduga Cekcok dengan istri saudara, suami nekat membakar rumah mertuanya di Makassar, Sulawesi Selatan. Asyik pelaku yang terekam CCTV sempat membuat panik warga sekitar. Pria yang terekam CCTV ini nekat membakar rumah mertuanya di jalan satangan lorong kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat Dinihari. Memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku melancarkan aksinya dan kabur menggunakan sepeda motor. Peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitar yang menyadari kobaran api. Dengan peralatan seadanya, warga pun langsung memadamkan api sebelum menyambar seluruh rumah korban. Belum diketahui pasti apa penyebab pelaku nekat membakar rumah mertuanya. Namun pihak keluarga menduga akibat perselisihan dengan sang istri. Iya, setelah dia bakar, dia mungkin tak kaget sendiri, terus dia kabur. Pelaku pembakarannya keluarga memang atau bagaimana? Warna kan punya suami. Sebenarnya sih tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Ada istrinya saja. Bahwa istrinya sempat tinggal di rumah. Iya. Terus dia keluar dari penjara, dari penjara istrinya yang paling tinggal di sini. Berarti suaminya ini peponakan tembakar. Iya. Baru keluar dari lapas. Iya, baru keluar. Pasca kejadian, pemilik rumah langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Bontoala, Kota Makassar. Tim identifikasi Polresta Besmakassar juga telah melakukan olah TKP, serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri pelaku. Sudah melakukan olah TKP. Olah TKP dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residivis. Residivis perkara 365. Kejadian sekitar tahun 2020. Saya tanya dengan pemilik rumah sebagai apa juga? Nah, jadi pemilik rumah sebenarnya adalah mertuanya. Mertuanya sendiri, jadi si pelaku ini ada masalah dengan istrinya. Mungkin hilap dan sebagainya berupaya melakukan pembakaran. Pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran pihak polisi, diketahui merupakan seorang residivis kasus pencurian. Selama di penjara, sang istri tinggal bersama orang tuanya. Kini polisi telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk melakukan penangkapan.